Untuk memulai perizinan legalitasnya itu gimana sih mbak caranya? Adakah biaya yang harus dikeluarkan atau syarat-syaratnya itu gimana sih mbak? Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Sebenarnya sekarang kan udah ada kontrak hukum ya. Your question is very easy for me to answer. Sekarang udah kontrak hukum. Jadi buat sahabat Nova yang belum tahu, kami sebetulnya sudah bergerak dari tahun 2016 ke 2017. Kami fokus membantu UMKM membacakan kontrak, mereview kontrak atau membuatkan kontrak. Tapi kemudian kita continue di tahun 2018-2019 dengan servis yang tadi sudah disebutkannya, pendirian badan usaha, perizinan, pendaftaran merek dagang. Jadi kalau dulu ibaratnya daftar itu harus manual, nge-print sana, nge-print sini. Saya masih ingat sih jaman-jaman 2016 belum ada teknologi kontrak hukum. Ketika saya sendiri mau mendaftarkan kontrak hukum sebagai merek dagang, itu saya masih harus kayak nge-print 40 etiket logo gitu. Apalagi kalau logo saya putih, jadi harus stikernya tuh harus transparan. Maunya ribet lah gitu. Tapi sekarang kontrak hukum able untuk ngelayanin UMKM secara online tanpa tatap muka. Tinggal login, ikutin persyaratannya. Kita bikin servis hukum menjadi e-commerce. Jadi jangan beli, jangan check out kalau nggak cocok gitu. Liatin dulu, oh prosedurnya ini, tahapannya ini, harganya segini, tahapan lamanya segini. Dalam berapa hari saya akan terima. Which is karena kita mengubah proses yang manual dengan teknologi, dengan menggunakan tools-tools dan teknologi yang kami bangun, sehingga bisa memotong dari misalnya pendirian PT, lengkap dengan perizinan tadinya 20 hari, di kontrak hukum tinggal 5 hari gitu. Pengecekan merek cuma 3 hari gitu. Nah kalau sudah baca dan cocok, sesuai, baru lakukan penjualan, apa, payment, pembayaran secara online pula di platform kami www.kontrakhukum.com Terima kasih telah menonton!